Yang juga menjadi kata kuncu populer atau trending topik tanah air adalah pemain Young Ajax Ezra Walian yang pada kamis yang kemarin resmi menjadi warga negara Indonesia setelah membaca sumpah pengangkatan sebagai WNI di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Ezra bertekad mempersembahkan trofi bagi timnas Indonesia. Pemain klub di Liga Belanda, Ezra Walian resmi menjadi warga negara Indonesia setelah membacakan sumpah pengangkatan sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta Timur. Pengangkatan itu tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 PWI tahun 2017. Ezra merupakan pesepak bola Young Ajax berdaerah Indonesia dari sang ayah Glenn Walian yang berasal dari Manado. Kamis siang, Ezra beserta ayahnya mengikuti proses pengambilan sumpah dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengangkatan sumpah, Ezra diberikan waktu 14 hari untuk menyerahkan data pencabutan warga negara asing dari negeri asalnya. Di warga negara Indonesia, Ezra ini adalah pengangkatan sumpah yang berada di klub ayak yang teriap Amsterdam. Beliau ingin menjadi negara Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memberikan sehat sepanamnya dan putih penghargaan dan sekaligus permohonannya di kabusaha menjadi manajemen Republik Indonesia berhak menyandang warga negara Republik Indonesia. Ezra berjanji akan melakukan yang terbaik dan membersembahkan trofi untuk Indonesia. Ezra juga berencana akan belajar bahasa Indonesia. I'm the champion and I want to do the best and I hope I score a lot of goals and so that we can come with a trophy back to Indonesia. Of course, I want to learn about Saralu, it's the Indonesia language. So when I'm home, I go for a study and learn some words in the language. And at the squad, they learn me also in the language. You know, I know some words like, apa kabar, bye, terima kasih. For today, I will celebrate that I'm Indonesian, so thank you for dinner. And the 22nd, we go to Bali for training camp, so they train very hard, there's no matches, so that's my pleasure. Selain Ezra, ada enam orang lainnya yang mengikuti pembacaan sumpah pengangkatan sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta Timur. Efrizal, Jakarta. Ya, Timnas Indonesia memang semakin berwarna dengan kemunculan para pemain naturalisasi, baik yang masih punya hubungan darah dengan Indonesia mungkin ataupun yang tidak punya sama sekali hubungan darah dengan Indonesia. Ya, meskipun naturalisasi sendiri sempat memicu pro-kontra, artinya ada perdebatan di dalamnya karena ada yang setuju, kemudian ada juga yang tidak setuju. Nah, kita lihat masalah keluarga negaraan ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, karena memang banyak sekali syarat dan juga pasal-pasal terkait dengan syarat dan juga prosesnya yang tidak hanya sebentar, tapi juga prosesnya ini justru yang memakan waktu lama. Kita lihat bagaimana atau apa saja sih syarat naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ini artinya tidak hanya diperuntukkan atau diberikan kepada para pemain bola yang asing, artinya warga negara asing saja, tapi semua warga negara asing yang kemudian mendapatkan naturalisasi atau mendapatkan kartu warga negara Indonesia. Nah, untuk naturalisasi sendiri sesuai dengan Undang-Undang tersebut, ada dua jenis naturalisasi, yaitu ada naturalisasi biasa dan juga ada yang spesial atau yang istimewa. Nah, selain biasa dan juga istimewa, ada juga naturalisasi kemudian yang diberikan oleh negara kepada pemain atau individu atau warga negara asing begitu yang menikah dengan warga negara Indonesia. Mungkin contoh gampang yang bisa saya berikan, Anda mungkin masih ingat dengan Christian Gonzalez, salah satu pemain naturalisasi, tadinya warga negara asing kemudian menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, dia mendapatkan naturalisasi yang diberikan oleh negara karena menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, naturalisasi istimewa ini sendiri bedanya dari yang biasa adalah mereka-mereka yang memang memiliki jasa, yang dianggap memberikan jasa lebih atau pengorbanan lebih terhadap negara Indonesia. Tidak harus saja mereka yang meminta untuk diberikan warga negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia, namun juga pemerintah artinya negara juga bisa memberikan mereka jalan sebagai warga negara Indonesia karena memang mereka dianggap mempunyai jasa terhadap Indonesia. Kita lihat banyak sekali syarat umum naturalisasi, artinya ini adalah syarat-syarat dasar baik tadi naturalisasi yang biasa dan juga istimewa harus memiliki atau mereka harus melewati tahap-tahap yang ini. Yang pertama adalah mereka atau iya individu tersebut telah berusia, minimal 18 tahun atau juga sudah kawin. Nah, bahwa pada waktu mengajukan permohonan juga sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat artinya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian dia juga harus sehat jasmani dan rohani dan keempat dapat berbahasa Indonesia pastinya serta mengakui dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tidak pernah dijatuhi pidana juga menjadi syarat umum naturalisasi di Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih itu syaratnya. Kemudian syarat yang lain yaitu jika dengan memperoleh warga negaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarga negaraan ganda. Nah, hanya warga negara Indonesia saja nantinya. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, kemudian juga membayar uang pewarga negaraan ke kas negara. Besarannya juga diatur nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah mereka juga pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Ini merupakan syarat dari naturalisasi, artinya syarat umum tambahan. Tadi saya jelaskan ada naturalisasi yang istimewa atau khusus. Ini ada tambahannya mereka atau pemain atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Nah, proses naturalisasi sendiri yang diberikan kepada warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia juga tidak mudah. Karena mereka harus melalui sejumlah tahapan-tahapan, bahkan tidak hanya memakan waktu, tidak mungkin berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Kalau kita lihat, mungkin contohnya adalah pemain-pemain asing, kemudian yang ingin mengajukan perpindahan warga negara ke Indonesia, mereka bahkan minimal ada yang bertahun-tahun. Ada yang dua tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan juga lebih. Kita lihat prosesnya yang pertama. Ini dia, permohonan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri. Dan yang kedua, Menteri meneruskan permohonan minimal dengan waktu tiga bulan sejak permohonan itu diterima. Nah, ada klausul berikutnya. Ada yang memang jika diterima oleh Presiden atau jika tidak diterima oleh Presiden atau jika ditolak ya. Ini kita lihat, kalau diterima seperti apa? Ada muncul, akan muncul yaitu keputusan Presiden atau kepres. Ini akan keluar minimal tiga bulan sejak permohonan itu diterima. Nah, kalau ditolak, yaitu disampaikan kembali kepada si pemohon, minimal juga tiga bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Proses kedua, yaitu berikutnya, kepres ini atau keputusan Presiden tadi berlaku sejak pemohon mengucapkan sumpah. Artinya, kalau memang permohonan naturalisasi itu sudah disetujui atau sudah diterima oleh Presiden ya. Dan pengucapan sumpah juga dilakukan di hadapan pejabat negara. Dan lalu yang berikutnya, kalau tidak hadir, maka kepres akan batal demi hukum. Itu tadi kira-kira syarat-syarat umum dan juga syarat-syarat khusus yang harus dilalui seseorang atau warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan perpindahan ke warga negaraan di Indonesia. Memang kalau kita lihat dari syarat-syarat yang diberikan dan juga proses-proses tadi, memang tidak mudah untuk memutuskan perpindahan ke warga negaraan seseorang, khususnya mungkin dari warga negara asing ke warga negara Indonesia. Namun mungkin bagi para pemain naturalisasi, mereka yang sudah mendapatkan warga negara Indonesia, ini adalah sebuah kebanggaan menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia, terhadap tanah air juga. Mungkin bukan sekedar basa-basi yang hanya muncul sesekali, tapi mereka memang jatuh hati.